Al-Fatihah 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 Dia tetap dikatakan pencuri Walaupun dia tidak sedang mencuri Walaupun dia sedang duduk di dalam masjid Tapi dia tetap pencuri Sifat ini melekat pada dirinya Demikian pula Di dalam hadis tadi Nabi mengatakan Fakul katakan Aku orang yang puasa Walaupun sudah berbuka Walaupun bukan bulan Ramadan lagi Sudah bulan syawal bahkan zulqadah Tapi kata-kata ini tetap bisa kita gunakan Di malam hari saat tidak berpuasa Di siang hari saat berpuasa Di bulan Ramadan bulan puasa Maupun di bulan-bulan lainnya Bukan bulan puasa Inilah tameng yang disebut Nabi SAW Asyamujunnah Bahwa puasa itu adalah perisai Puasa itu adalah tameng Kita ingatkan kepada diri kita Bahwa kita adalah orang yang puasa Aku orang yang puasa Sehingga kita bisa melindungi diri kita Menjauhkan diri kita Dari berbagai keburukan-keburukan Karena sifat ini melekat pada kita Itulah titel Yang seharusnya kita bawa Dari bulan Ramadan kemarin Karena di bulan Ramadan kemarin Kita berpuasa 30 hari Tentunya titel So'im ini harus kita dapatkan Harus kita miliki Sehingga keluar dari Ramadan Kita adalah orang yang So'im Kita adalah orang yang Berpuasa Kita orang yang puasa Yang tentunya berbeda Dengan orang-orang yang Tidak puasa Karena pada dasarnya Semua ibadah Yang Allah perintahkan Di dalam Al-Quran Maupun di dalam hadis-hadis Nabi Solat Puasa Zakat Haji Umrah Iktikaf Tilawatul Quran Yang mungkin Sebagian besar dari ibadah itu Terkumpul di bulan Ramadan kemarin Itu harus bermuara Kepada akhlak mulia Maka kita melatih diri kita Untuk menjadi pribadi yang santun Bisa mengontrol emosi Bisa menjaga emosi Bisa menjadi orang yang sabar Dengan ibadah-ibadah Yang kita lakukan kemarin Karena ibadah Apapun ibadah itu Yang tidak bermuara Kepada akhlak mulia Maka judulnya adalah Percuma Maka jangan salahkan Orang berkata Percuma dia solat Percuma dia puasa Percuma haji Percuma umrah Itu kata-kata yang benar Sebenarnya Karena nilai Skor ibadah kita itu Ada dua Ada skor akhirat namanya Itu hanya Allah yang kasih Kita tidak tahu Skor ibadah kita di akhirat Berapa skornya Berapa nilainya Hanya Allah yang kasih Makanya dahulu Para salaf khawatir Terhadap nilai Ibadah mereka di akhirat Itu yang Allah sebutkan Di dalam Al-Quran Orang-orang yang telah melakukan Apa yang mereka lakukan Sementara hati mereka Senantisa takut Karena mereka akan kembali Kepada Allah SWT Untuk melihat Berapa nilai Ibadah-ibadah Yang mereka lakukan Kemudian ibadah itu Ada skor dunianya Ada nilai di dunia Nah ini yang memberikan Bukan Allah Tapi manusia Itulah akhlak Yang harus menjadi Buah Dari ibadah-ibadah Yang kita lakukan Maka dari itu Al-Imam Musyatibi Di dalam kitab Al-Muafakad mengatakan Syariat Islam ini seluruhnya Adalah bermuara Kepada akhlak mulia Oleh karena itu Tidak ada Hamba yang lebih Bagus Lebih banyak Ibadahnya Daripada Nabi Tidak ada Hamba yang lebih Bagus ibadahnya Lebih hebat Ibadahnya Daripada Nabi Di dunia ini Tetapi Allah Tidak pernah Memuji Nabi-Nya Karena ibadah-ibadah Yang beliau lakukan Di dalam Al-Quran Tapi Allah Memuji Nabinya Di dalam Al-Quran Karena akhlaknya Wa inna Wa inna Kala Ala Khuluqin Adim Fa'atabiru Ya Ulin Nuh Alhamdulillah Wa salatu Wa salamu Ala Rasulillah Wa ala Alihi Wa ashabihi Wa man Tabi'ahum Bi ihsanin Ila Yawmil Qiyamah Wa ba'dah Oleh sebab itulah Nilai Akhirat itu Bisa kita Lihat Indikasinya Kisih-kisihnya Di dunia ini Dari apa Dari akhlak Para jemaah yang dimuliakan Allah Maka Nabi SAW Menilai Ibadah-ibadah Seseorang itu Dari Outputnya Dari akhlak Dari muara Dari ibadah itu Ada seorang wanita Yang dipuji Karena Solatnya Dan puasanya Kalau sekarang Wanita ini viral Di Madinah Jadi buah bibir Di tengah-tengah Sahabat Bahkan Dibicarakan Di depan Nabi Wanita ini Luar biasa Solat malamnya Dan puasa sunahnya Mengagumkan Kalau tidak Mengagumkan Tentu tidak akan Diceritakan Di depan Nabi Tapi begitu Ada yang berkata Namun sayang Dia suka Mengganggu Tetangganya Dengan lisannya Yaitu Masalahnya Ibadahnya Tidak bermuara Kepada Akhlak Mulia Ibadahnya Tidak bermuara Kepada Akhlak Mulia Maka Nabi Spontan Berkomentar Dia di dalam Neraka Para jemaah yang dimuliakan Allah Oleh sebab itulah Nabi S.A.W.T. Mengatakan Di dalam hadis Man lam yada Kau lazzur Wal amal abihi Falaisalillahi Hajah Fi ayyada Atu amahu Wasyarabah Barang siapa Tidak meninggalkan Perkataan dusta Dan terus-menerus Melakukannya Maka Allah Tidak butuh Puasanya Walaupun Dia meninggalkan Makan dan Minum Artinya apa Percuma Dia puasa Mungkin tidak ada Nilai Dari puasanya Di sisi Allah S.W.T. Artinya Percuma Dia puasa Jika Dia tidak Meninggalkan Akhlak-akhlak Yang tercelah Maka ini Merupakan Indikasi awal Dari nilai Ibadah kita Nanti di akhirat Yaitu Akhlak mulia Demikianlah Mudah-mudahan Ibadah-ibadah Yang kita lakukan Ini Bisa Membentuk Kita menjadi Manusia Muslim Pribadi Yang lebih Baik lagi Akhlaknya Inna Allah Malaykat Wissaluna Alain Nabi Allahumma Salli Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad Kama Salli Ta'ala Ibrahim Wa Ala Ali Ibrahim Inna Khamidun Majid Allah Mabarik Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad Kama Barak Ta'ala Ibrahim Wa Ala Ali Ibrahim Inna Khamidun Majid Allahumma Firlil Muslimina Wal Muslimat Al Mu'minina Wal Mu'minat Al Ahyai Minhum Wal Amwad Inna Ka Sami'un Qaribun Mujibu Da'awat Ya Qadiyal Hajat Rabbana Zalamna Anfusana Wa Inlam Taghfir Lana Wa Tarham Alana Kunnanna Min Al Khasirin Rabbana Hablana Min Azwajina Wazurriyatina Kurra Ta'ayun Wajalna Lil Muttakina Imama Rabbana Afrig Alaina Sabran Watawfana Muslimin Allahumma Inna Nasaluka Alhuda Wa Al-Tukau Walafah Walghina Allahumma Min Kowlin Wa Amal Wa Nauz Bikam Min Al-Nar Wa Ma Karraba Ilayhi Min Kowlin Wa Amal Rabbana Atina Fid Dunya Hassanah Wafil Akhirati Hassanah Wa Kina Adab An-Nar Ibadallah Rahimakum Allah Inna Allah Yamru Bil Adli Wal Ihsan Wa Ita Idil Kurba Wa Yan Han Al Fahsyai Wal Mungkari Wal Baghi Ya'idhukum La'allakum Tadakkarun Wal Dikru Allah Akbar Wallahu Ia'lamu Ma Tasna'un Wa Aqimi Salah Al 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 Al